berarti kemungkinan pemilu 2024 nanti kalau mendasarkan hasil spray ini cuma satu putaran gitu ya mas jadi membesar jadi kita jadi kita cukup hati-hati karena ada margin of error di survei jadi potensi satu pustaran membesar jatuhnya jadi jika pemilu dilaksanakan di periode survei jika misalnya di 27 atau 2 Februari itu adalah pemilu itu sendiri memang satu putaran tetapi kita tidak tahu dalam 2 minggu ini terjadi dinamika elektoral seperti apa kedua apakah ada tsunami politik yang muncul ya kita nggak tahu jadi kadang-kadang suara berubah itu karena memang ada tim sales penetrasi kampanye dan seterusnya udara dan darat atau kedua ada dalam tanda petik random shocks kejutan-kejutan random yang muncul dari kandidat atau faktor eksternal ya yang mencederai menjadi disinsentif kandidat dan menjadi insentif kandidat lain nah itu sehingga survei selalu menggunakan margin of error nah kedua angkanya juga mepet kebetulan di survei kami ya 50, ya lembaga lain sudah ada digitnya nah di pool tracking yang kami temukan di fakta di lapangan memang demikian jadi 0,2 memang 50,9 meskipun kita prediksi jadi gini yang paling penting dirilis hari ini ya seperti di 2019 yang lalu kita selalu menggunakan predictive model untuk melacak TTTG atau non-response proporsi non-response nah itu yang paling krusia karena kalau itu kita lacak jaduhnya memang 0,2 naik sedikit ya jadi 51,7 kemudian yang 0,1 dan 03 masing-masing juga naik jadi dari 5,6 itu distribusinya dari 5,6 persen responden yang tidak menjawab atau mengatakan tidak tahu itu distribusinya lebih banyak ke 0,1 maupun 0,3 tetapi 0,2 dapat limpahan juga sehingga angka akhirnya sebenarnya angka hasil survei kami secara prediktif memprediksi 14 Februari nanti adalah 27,6 di 0,1 0,2 51,7 persen dan 0,3 20,7 persen selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati